Kita awali berita dari Pasuruan, dua orang balita mengalami kritis setelah menjadi korban tabrakan antara sepeda motor dan rombongan Moge di jalur Pantura Pasuruan minggu siang, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka. Beginilah kondisi dua balita Fadilah dan Mutai Mah yang kritis akibat luka di sekejur tubuhnya. Keduanya pun harus dirujuk ke rumah sakit Bangil akibat kurangnya peralatan di puskesmasa tempat, sementara tiga korban lainnya yang kondisinya sama masih dirawat intensif di puskesmas Grati. Kelimanya merupakan korban kecelakaan antara motor dengan Moge di jalan raya Sumurwaru, desa Sumeranyar, kecamatan Nguling minggu siang. Kecelakaan tersebut bermula saat motor yang dikendari ponadi dengan berboncengan empat melaju dari arah Pasuruan menuju Probolinggo. Saat tiba melintas di lokasi, tiba-tiba berbelok ke arah kanan tanpa memberi tanda, sementara dari arah belakang melaju cukup kencang rombongan Moge. Akibatnya, Yulianto warga Kediri, salah satu pengendara Moge langsung menabraknya. Kerasnya benturan menyebabkan dua balita terlempar ke aspal hingga kritis. Setelah kepalanya membentur aspal, sementara Yulianto mengalami patah kaki kiri. Dia ada satu yang pegang itu Pak ya, nggak bisa, nggak pakai reti. Ya, kau belok. Nah, langsung belok, santap. Kini, kecelakaan ini ditangani unit laka lantas polores Pasuruan, sementara dua motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor polisi. Irsyah Priyongko, Pasuruan